Cinta seperti angin yang berhembus lembut tanpa terlihat, namun mampu memenuhi hati seseorang dengan sifat-sifat mulia seperti empati dan kasih sayang. Setiap individu tak terkecuali pasti pernah merasakan jatuh cinta. Saat terkena panah asmara, seseorang akan merasa senang dan berbunga-bunga. Pada umumnya, orang yang sedang jatuh cinta akan melakukan segala cara agar dapat menarik perhatian orang yang dicintai. Namun, kadang-kadang ia juga bisa merasakan kecemburuan ketika orang yang disukai dekat dengan orang lain. Namun, ada juga orang yang hanya diam-diam mencintai tanpa berusaha mendekati atau mengikuti jejak di media sosialnya. Hal ini disebut mencintai dalam diam. Berikut adalah tanda-tanda ketika seorang pria atau wanita mencintai dalam diam. 1. Menatap diam-diam Ketika kita merasakan cinta pada seseorang, otak kita seakan memberi perintah pada mata untuk mencari sosok yang dicintai, bahkan jika cinta itu hanya diam-diam. Setelah mata kita menemukan sosok yang dicintai, hati kita akan berdebar-debar dan merasa sangat bahagia, serta selalu ingin menatapnya. Jika Anda merasa ada tanda-tanda seseorang mencuri pandang diam-diam setiap saat, itu bisa menjadi indikasi bahwa dia sedang merasakan cinta diam-diam. Terus perhatikan dan mungkin ini bisa menjadi awal dari saling mengungkapkan perasaan cinta. 2. Diam-diam memperhatikan Selain diam-diam menatap, sering diam-diam memperhatikan bisa jadi ini tanda cinta dan sayang dalam diam. Setiap kesempatan itu datang kadang tanpa disadari kamu dan dia selalu memperhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan. Namun ketika menyadari bahwa sedang diamati, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan atau melakukan tindakan lain untuk menghindari kebingungan. 3. Selalu berkeinginan dekat Mencintai seseorang mendorong kita untuk mendekati mereka, bahkan ketika dalam diam. Dan akan mencari kesempatan apapun untuk selalu berdekatan. Ketika berkumpul dengan teman-teman, ia akan melakukan berbagai cara agar bisa berdekatan denganmu. Contohnya dalam hal foto bersama, ia akan mencari posisi yang berdekatan denganmu, memilih duduk di depan atau di sampingmu karena kamu membuatnya merasa nyaman. 4. Sering bertatapan Mempertahankan pandangan mata dapat menjadi cara untuk mengetahui perasaan seseorang, dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang jatuh cinta akan saling melirik satu sama lain sebanyak 75%. Sementara itu, jika tidak memiliki perasaan apapun maka pandangan mata hanya terjadi sekitar 30-60% saja. 5. Perhatian Seseorang yang sedang jatuh cinta mungkin akan berpura-pura menyembunyikan perasaannya, tetapi ada tanda yang mudah terlihat seperti memberikan perhatian pada orang yang disukai. Terkadang dia juga tidak akan ragu untuk sekedar menanyakan kabar, karena bagi wanita membantu pria yang dia sukai adalah hal yang membuat bahagia. Seseorang yang memiliki perasaan akan senang hati membantu melakukan apa saja yang diminta. 6. Nyaman bila berdekatan Ketika sedang mencintai seseorang, kita selalu ingin dekat dan berada dengan orang yang dicintai. Jika dia tiba-tiba muncul di hadapan kita, mungkin saja dia juga memiliki perasaan yang sama dengan kita. Apakah dia menawarkan bantuan tiba-tiba, bertanya sesuatu, atau berada hanya di ruangan yang sama, semuanya memberikan rasa nyaman. 7. Melemparkan tawa Tawa bisa menjadi cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita. Seseorang bisa saja menggambarkan bahwa dirinya adalah orang yang ceria. Akan tetapi, saat tawa itu acapkali dilakukan, itu bisa menjadi pertanda bahwa seorang sedang merasakan jatuh cinta pada kalian. Setiap bertemu dengan orang yang dicintainya, ia akan dengan mudah memberikan tawa riang. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah meskipun dirinya memberikan tawa riang, seringkali dirinya tak berani mengatakannya pada kalian. Dengan kata lain, saat dirinya memberikan tawa pada pria yang dicintainya, ia cenderung memberikan tawa riang, tetapi dengan tersipu malu. 8. Sering tersenyum bersama Dari segi psikologi, orang yang diam-diam saling menyukai sering terlihat tersenyum bersama. Hal ini disebabkan karena orang yang sedang jatuh cinta cenderung menanggapi secara positif terhadap lelucon yang dibuat oleh orang yang dicintainya, termasuk dengan tersenyum. Meskipun demikian, lelucon tersebut mungkin tidak lucu bagi orang lain. Namun, orang yang sedang jatuh cinta akan menganggap orang yang dicintainya sebagai orang paling lucu di dunia. 9. Tertarik terhadap hal-hal yang ditekuni orang yang disukainya Ketika seseorang jatuh cinta pada orang lain, mereka akan merasa tertarik dan mulai mengikuti kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang yang mereka sukai, termasuk hobi. Contohnya, jika seorang wanita mencintai seorang pria yang suka bermain musik, maka dia akan cenderung tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan musik. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketertarikan pada dirimu, bahkan hobi yang kamu miliki. 10. Tulus berkeinginan untuk saling mengenal Apabila kalian sungguh-sungguh tertarik satu sama lain, pasti ingin memahami satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan yang saling dilontarkan. Dia juga tidak menilaimu dengan pandangan yang negatif seolah-olah segala hal yang kalian alami adalah hal yang lumrah. Mungkin akan ada waktu di mana Anda menghabiskan seluruh waktu Anda untuk berbicara dan mengidentifikasi satu sama lain dengan lancar tanpa rasa ragu. Itulah beberapa tanda pria dan wanita saling mencintai dalam diam. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.